Nah untuk apa namanya jenis dokumennya yang tadi saya sampaikan deh panjangan semuanya ada dokumen umum dan dokumen khusus dokumen umum ini berarti syarat wajib ya Nah untuk dokumen khusus tergantung panjangan semuanya jenis biasiswa apa yang akan diambil Nah untuk dokumen umum Insya Allah LPDP itu selalu percaya pada kejujuran panjangan semuanya integritasnya dan yuk saya harap tidak akan ada kasus-kasus lagi zaman dulu kayak yang aja memasukkan tuh lagi apa-apa itulah zaman dulu itu pernah seperti itu loh jadi mungkin disini betul-betul diperhatikan apa namanya kejelasan dokumen yang panjangan scan ijazah ya transkrip nilai sertifikat bahasa asing nah sertifikat bahasa asing ini mungkin juga dipengaruhi negara mana misalnya kalau bagi pelamar luar negeri panjangan akan mengambil gimana Nah silahkan mungkin bisa dipersiapkan sebenarnya ini bisa jadi kalau apa ini sertifikat bahasa asing ya karena pernah ada ini Pak apalagi mohon maaf ya bagi panjangan yang akan melamar ke luar negeri kampus-kampus luar negeri ini saya sedikit pengalaman temen saya nih temen saya ini sudah lolos LPDP tahun 2016 dia rencananya mau ke edinburg ya Nah sertifikat bahasanya belum keluar tetapi LPDP zaman dulu sudah mengizinkan setelah tes kurang lebih hampir tiga kali empat kali ayo ternyata sertifikat bahasa asingnya belum juga memenuhi kualifikasi akhirnya mau nggak mau ya enggak jadi ke edinburg akhirnya kuliah di Jawa Tengah seperti itu loh Nah mungkin ini bener-bener bisa jadi pertimbangan panjangan semuanya untuk ya diusahakan sebaik mungkin juga untuk sertifikat bahasa asingnya seperti itu itu pengalaman temen saya maksudnya jadi kenyataan gitu loh Nah terus selanjutnya sebentar saya zoom sedikit HP ndak kelihatan Oke ini scan KTP KTPnya panjangan terus kemudian surat izin belajar dari tempat kerja bagi panjangan-panjangan yang sudah bekerja berkomunikasi yang baik dengan apasan panjangan apakah diizinkan atau bagaimana konsekuensinya biar nanti ke depannya tidak ada hal-hal yang diluar kendali seperti itu kebetulan saya dulu juga sudah mengadar di salah satu yayasan jadi eh apa ya sebelum saya pamit gitu ya bilang jauhlu dan lain sebagainya surat keterangan sehat nah ini sehat jasmani dan bebas narkoba eh apa namanya eh surat keterangan sehat ini saya beberapa kali menemukan teman-teman atau adik-adik itu ada yang mengurus surat-surat seperti ini tuh di akhir-akhir detik pendaftaran gitu loh kadang misalnya pendaftaran terakhir tanggal 15 G ada yang masih eh jam 12 yang itu baru mengurus surat kesehatan nah tolong mungkin sedikit sharing dari saya hindari mengurus segala sesuatunya di akhir-akhir detain ya karena kita enggak pernah tahu gitu loh kadang aja yang gara-gara karena surat kesehatan ini kan harus dari instansi pemerintah nih fasilitas kegelatan bahwa itu pusat mas entah itu perusaha apa namanya rumah sakit pemerintah itu loh kadang yang aja yang jamnya sudah tutup labnya sudah tutup nah itu takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan malah panjenengan melewati batas waktunya jadi betul-betul diperhatikan seperti itu kemudian eh apa ini surat rekomendasi nah untuk surat rekomendasi ini sedikit eh apa ya eh saya nggak tahu apakah ini bisa mempengaruhi pandangan dari LPDP melihat siapa yang merekomendasikan panjenengan tapi ini mungkin bisa dipertimbangkan G kalau memang nah jadi untuk surat rekomendasi ini saya dulu pernah membaca beberapa artikel tentang pemilihan siapa yang mau panjenengan minta tolong sebagai surat untuk meminta surat rekomendasi ini nah kalau mungkin saya sharing sedikit pengalaman kalau memang panjenengan punya relasi yang cukup kuat cukup betul-betul keilmuannya atau teknik atau mungkin powernya nah itu monggo si disampaikan saja tetapi itu tidak mempengaruhi kok karena saya baca di artikel tahun 2016-an 2015 itu ada juga yang hanya meminta surat rekomendasi dari ketua RC itu juga ada atau dari lurah setempat itu juga ada nah ada juga yang meminta surat rekomendasi punya kenalan juta besar misalnya itu juga ada ya nah mungkin silahkan panjenengan pertimbangkan baik-baik siapa yang akan menjadi seseorang yang akan merekomendasikan panjenengan dan pastikan memang betul-betul itu mungkin kalau panjenengan lebih apa namanya jika secara personal itu mungkin lebih ini sih seperti itu nah kebetulan kemarin dulu saya Alhamdulillah punya kenalan Bapak Agus maaf maaf di Gabriel itu sekarang menjabat sebagai juta besar Republik Indonesia di Arab Tauti ya kebetulan nah itu kalau misalnya panjenengan punya Oke tapi kalau itu pun enggak pengaruh sama sekali seperti itu loh nah intinya itu aja sih Mas kalau memang aja monggo kalau enggak juga itu oke enggak papa kembali lagi ke bagaimana panjenengan meyakinkan gini panjenengan bahwa panjenengan betul-betul ini bersungguh-sungguh pengen DJI sama LPDP seperti itu terus untuk dokumen yang paling penting lagi oh ya mohon maaf surat rekomendasi kalau zaman saya itu boleh satu atau dua kalau untuk yang sekarang Mbak Mbak siapa ini Mbak Mbak Dwi atau Mbak Etik harus satu ya aku kalau dua boleh enggak di berkas uploadnya hanya satu sih kalau saya hanya satu enggak tapi saya menyediakan dua cuma yang di upload satu oh ya oh ya nah jaga-jaga betul kata Mbak Etik atau Mbak Dwi memang disaratkan itu hanya satu tapi kalau panjenengan punya dua itu mungkin lebih baik lebih aman seperti itu nah kemudian untuk rencana studi ini rencana studi ini alangkah lebih baik kalau panjenengan punya kakak tingkat atau punya kenalan overview mungkin bisa konsul sedikit ya jadi betul-betul nanti isinya matang bagaimana apa namanya isinya bagaimana dan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dwi dan Mbak Etik kemudian proposal studi panjengan dan LOE nah kalau ini bedanya kalau zaman saya itu 2016 itu LOE kita belum kita boleh mendapatkan LPDP meskipun enggak punya LOE tapi kan ternyata regulasinya ini berubah ya Nah jadi betul-betul dipastikan bahkan kemarin teman saya yang TNS tahun tahun 2020 kemarin kan ada khusus PNS yaitu guru itu nah itu gara-gara LOE-nya telat dari kampusnya pengeluarnya nah akhirnya dia tidak jadi dasar nah jadi mungkin panjen dengan semua kalau misalnya nanti harus melihat jatuhlah keluar LOE ini betul-betul mungkin bisa diperhatikan baik kemarin teman saya di UNS UNS jatuhlah tutup misalnya jatuhlah tutup FPDP ini tanggal 15 ternyata dari UNS nya mengeluarkannya tanggal H1 atau H2 nah ini kan sayang sekali emang-emang nah mungkin nanti panjen dengan bisa betul-betul mengkrospek lagi tanggalnya dan lain sebagainya nah untuk dokumen dan khususnya nah ini ya sesuai dengan masing-masing filis biasiswanya misalnya kayak surat pernyataan dan lain sebagainya kalau untuk yang mau overview LNG surat keterangan VPS TVC kemudian jika pendaftar LNG tidak berbasis bahasa Inggris maka wajib mencatumkan bahasa yang berlaku misalnya Mbak Pajerman dan lain sebagainya kemudian untuk emak-emak Mbak yang S3 proposal penelitiannya silahkan dipersiapkan oke bisa next Mbak Etik oke nah jadi dokumen yang pertama nanti akan saya sampaikan umum dulu singkat saja untuk umum ini reguler ya kalau reguler berarti dokumen umum silahkan dilampirkan semuanya kemudian untuk reguler ini sudah harus ada LOE dari sekarang ya tapi khusus dokter nah gitu terus untuk yang dokter spesialis surat tanda registrasi atau SPR dokter umum yang diterbitkan oleh kontil kedokteran Indonesia KKI kemudian additional dan silabus perkuliah kemudian disertasi untuk biasiswa disertasi SK lulus ujian atau seminar proposal oleh Mbak Fitri Mbak Fitri mungkin sinyalnya lagi nggak baik ya nah ini untuk reguler semuanya umum mohon maaf untuk yang jenis biasiswa umum ini sepertinya insya Allah aman ya dokumen umum dan kelebihnya ini langsung lanjut aja ke afirmasi akan saya lanjutkan dari Mbak Fitri untuk tadi kan yang biasiswa reguler begitu ya umum maksudnya nah sekarang biasiswa afirmasi nah di dalam biasiswa afirmasi ini terdapat beberapa jenis jalurnya yaitu yang pertama daerah afirmasi ini syarat dokumennya yang khusus yaitu ijazah SD sampai SMA dan KTP dari daerah afirmasi itu terus untuk yang biasiswa selanjutnya yang alumni bidik misi ini adalah SK bidik misi dari kementerian atau perguruan tinggi yang terhitung dua tahun setelah dinyatakan lulus lalu yang selanjutnya biasiswa prasejahtera berprestasi yaitu kakak terbaru SKTM SKTM ini surat keterangan tidak mampu ya ini dari kelurahan biasanya terus slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua terus rekening listrik tiga bulan terakhir plus surat pernyataan bermaterai nah untuk yang rekening listrik tiga bulan terakhir ini itu semisal bulan Mei gitu ya pendaftarannya dibuka berarti tiga tiga bulan sebelumnya berarti Februari Maret April begitu kan nah itu bukti nyata dari struk listriknya rekening listriknya gitu ditambah kita membuat surat pernyataan lagi bahwa memang benar-benar rekening listrik itu semisal total biayanya berapa puluh ribu gitu nah itu kita membuat surat pernyataan dan diberi materai gitu tapi juga tetap dilampirkan struk listrik struk rekening listriknya tadi baik selanjutnya yaitu biasiswa santri yang pertama yaitu surat keterangan mengabdi ini yang khusus ya untuk yang umum itu semuanya pasti ada gitu terus surat keterangan mengabdi sebagai pendidik pesantren minimal tiga tahun surat keterangan penerima program biasiswa santri berprestasi surat rekomendasi dari pimpinan pesantren bukti pesantren terdaftar di Kemenak surat rekomendasi dari pimpinan pesantren dan lampiran riwayat pendidikan selain di pesantren biasiswa afirmasi selanjutnya yaitu prestasi olahraga disini dokumen khususnya yaitu medali piagam atau sertifikat ini tingkat internasional ya terus biasiswa selanjutnya yaitu prestasi seni di sini dokumen khususnya yang harus dilampirkan itu ada medali emas pera pera perunggu piagam atau sertifikat yang lainnya terus penyandang disabilitas ini SK kebutuhan khusus dari rumah sakit atau klinik tumbuh kembang tunanetra, rungu, wicara, daksa, dan laras terus biasiswa selanjutnya yaitu Indonesia Timur nah dokumennya yaitu SK dari kepala suku atau lembaga adat atau dan lain-lain khusus suku asli Papua atau Papua Barat yang selanjutnya SK dari pemerintah kabupaten, kota Papua, Papua Barat NTT, Maluku atau Maluku Utara ini untuk penduduk asli yang telah menetap minimal 20 tahun dan bersedia kembali ke Indonesia Timur next ini yang selanjutnya yaitu biasiswa targeted group di sini ada Budi, PNS, TNI, Polri, dan Olimpiade Internasional nah untuk yang Budi ini LOA conditional, unconditional dari PT tujuan terus yang kedua surat izin mendaftar biasiswa dari pimpinan yang ketiga surat izin tertulis melanjutkan studi dan yang terakhir surat rekomendasi dari pimpinan berisi kebermanfaatan studi untuk institusi atau masyarakat lalu untuk yang biasiswa PNS, TNI, Polri ini yang khusus PNS ya surat rekomendasi oleh pejabat tingkat aselon 2 instalasi asal TNI untuk yang TNI surat rekomendasi oleh pejabat bidang SDM Mabes TNI dan yang untuk Polri itu surat rekomendasi oleh pejabat bidang SDM Polri nah untuk yang terakhir Olimpiade Internasional ini adalah surat rekomendasi dari Kemdikbud dan bukti prestasi nasional atau internasional nah ini untuk biasiswa yang tahun 2020 ya dimana kemarin itu ada biasiswa pendidik dan biasiswa PTP UD terus untuk yang biasiswa pendidik ini dokumen khususnya yang harus dilengkapi juga itu ada khusus guru khusus guru tetap atau dosen tetap LOA unconditional dan surat izin mendaftar biasiswa dari pimpinan sekolah atau perguruan tinggi selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.